Saya nama saya Sarwidi Pak, saya kelahiran di Kebun Agung Jarum, Bayat Klaten. Saat ini saya menjadi pengrajin batik tentang batik pewarnaan alam. Jadi saya mencintai tentang batik warna alam untuk mempertahankan peninggalan menek moyang yang harus kita lestarikan. Uniknya batik ini itu medianya memang tidak seperti media kain Pak. Jadi uniknya sebenarnya persennya hampir sama, tapi memang ada sentuhan yang beda daripada kain. Atau batik-batik yang lain. Prosesnya apa sama dengan batik? Prosesnya mungkin hampir sama, tapi ada sentuhan yang lain yang beda. Itu seperti veneseng, kita memang menggunakan yang antitoksin. Ini adalah kawasan sentra kerajinan keramik yang berada tepatnya di Dukuh Pak Gerjuran, Desa Melikan, Kecamatan Ngodi, Kabupaten Klaten. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sentra ini terdiri dari 208 kakak pengrajin gerabah keramik yang tersebar di lima RW di Desa Melian ini. Itu di penghayatan lingkungan tahun ini, ini di Klaten ini ya. Ini khusus di, ada tiga tempat. Itu untuk mahasiswa kita. Itu ada di Desa Njarum ada dua tempat untuk ngebatik kain ya, dengan warna-warna alam. Kemudian batik dari kayu, mereka membuat batik kayu. Terus di Desa Melikan ini, itu mereka membuat gerabah. Jadi dibagi tiga kelompok. Dibandingkan tahun kemarin kan hanya di satu tempat, yaitu di Solo, di Lawean. Saya ada salah satu kunjungan dari IKJ Jakarta ya, mas ya? Iya, mas sekali. Jadi kita membuat materi tentang pembuatan batik iat pewarnaan alam. Jadi sisi lain, salah satu pembuatan batik iat pewarnaan alam, itu awalnya, itu bahan baku kain mori, namanya kain mori katun, primisima. Itu keluaran dari pabrik, itu dipotong sesuai ukuran, diberi desain atau motif, sebagaimana kita suka dengan inspirasi kita, yang muncul ide-ide dituangkan, mendesain di atas kain putih. Setelah selesai, kita membuat proses pembatian ya. Proses pembatian, hasilnya seperti ini. Seperti ini, setelah selesai pembatian seperti ini, mungkin kita memberikan warna-warna dasar. Kalau warna merah, nanti dipewarnaan dari kulit mahoni. Kalau warna kuning, mungkin kemarin saya menyampaikan dengan kulit buah jalawe, kalau biru dari indigo ya. Jadi seperti itu cara pembuatan batik tulis, dan untuk selanjutnya, sifatnya kita membuat proses membatik lagi. Biar nanti warna-warna dasar itu kita membuat nuansa warna, biar tidak monoton ya. Jadi menghendaki warna yang disuka, atau ketumpang warna, menghendaki warna yang lain. Kalau biru, ketumpang kuning, setelah di pironi selesai kan menghasilkan warna biru-hijau ya. Kayak tadi kita berbagi bareng ya. Terus untuk yang warna merah bata, tadi ketumpang warna merah lagi, dikasih penguat atau fiksasi menghasilkan merah bata kecoklatan. Mungkin ada berapa kita membuat katalog tentang eksperimen kemarin ya. Oke, jadi setelah itu, setelah pewarnaan agak tua, kita eksperimen cara pelorotan tofeneseng. Itu perebusan kain batik setelah diwarna dan di pironi sampai selesai, itu hasil akhir kan direbus. Setelah direbus, nanti dicuci-pusih dan hasilnya bisa kelihatan. Sesuai yang kita inginkan dan diharapkan mungkin nanti tinggal mengembangkan masing-masing daerah dan potensi daerah dan menggali tentang adanya batik tulis ya pewarnaan alam. Tidak menutup lagi. Ini di pinggiri. Iya pakai kuas aja, di blok ini. Penuh pakai lilin pembatasnya. Itu baru dikuasih merah semuanya. Plus jepahnya bagus nanti ya. Ini aja kurang-kurangannya. Tadi kurang garam. Garam lah kurang. 2.2-3 g Gila. Gila. Sangat. Kapalian Pohokoi. selamat menikmati sabar dulu nah ini biar bagus sebenarnya ini sudah sudah selesai untuk ini sudah bisa masuk ke tahap pembakaran tapi agar lebih bagus lagi warnanya lebih cerah lagi ini nanti ditunggu sampai 1 jam atau 2 jam biar agak kering dikit nanti diulang digosok lagi nanti nanti hasil akhirnya akan sempurna seru sih terus orang-orangnya ramah orang-orangnya ramah terus disini keadaannya enak tenang terus terutama kalau misalnya cari-cari tempat kan kita udah tahu nih tempat-tempat bagus disini tempat-tempat yang mungkin sesuai dengan skenario dan segala macam mulai gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya German dari wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni ya sangat senang ya dengan kegiatan study penghayatan dan lingkungan ini kenapa ini awal mereka diperkenalkan kepada masyarakat awal mereka diperkenalkan kepada kesenian lain selain film dimana kolaboratif dan kolektif itulah menjadi salah satu kunci dimana kerjasama bentuknya nah sejak awal mereka sudah di diperkenalkan di pada lingkungan pada alam pada masyarakat dimana nantinya mereka akan langsung terjun kepada masyarakat itu sendiri jadi ini adalah bekal selain menjaga kekompakan sesama satu angkatan walaupun nanti lulusan dari FFTV ada yang menjadi director ada yang menjadi DOP ada yang menjadi art tapi bisa bekerja sama pembikiran berada yang menjadi arti bukan yang menjadi arti dari bikin loh anjat si semesternya acara studi Penyelidikan lingkungan setiap tahun dilakukan oleh Fakultas Film Televisi Instruksinya Jakarta dari sudut pandang alumnus tentu ini sangat berguna bagi mahasiswa yang aktif agar mereka dapat melihat sudut pandang lain, seni lain di luar film. Karena nanti pada dasarnya ketika membuat film segala macam unsur seni akan ada di dalam sebuah film. Jadi alangkah baiknya memang sejak dini artinya sejak mereka duduk di bangku kuliah mereka sudah terbiasa dengan pengamatan. Maka yang paling menarik di dalam acara seni di SPL ini adalah bagaimana mahasiswa belajar untuk mulai mengamati apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan lalu mereka melakukan sesuatu dengan kesenangannya mereka, dengan ketelitiannya mereka. Supaya apa yang mereka lakukan selama SPL ini, mereka akan menemukan peminatan ketika nanti masuk ke semester-semester berikutnya di mana Fakultas Film Televisi akan menjurus kepada program studi yang akan dia minati. Misalnya apakah dia mau jadi sutradara, apakah dia mau jadi kameramen. Nah, dalam hal ini, terima kasih kepada Fakultas Film Televisi sejak dua tahun belakangan ini, alumnus Ikafi itu selalu diajak untuk ikut serta di dalam SPL ini supaya kedekatan antara mahasiswa dengan alumnusnya itu semakin dekat dan tidak ada gap. Jadi kita bisa sharing di luar misalnya di luar kegiatan ini ketika makan malam, makan siang itu kita bercerita bagaimana proses apa yang terjadi di dunia profesional atau di dunia industri film dan televisi. Terima kasih telah menonton!